Set, jadi selanjutnya apa lagi tuh, Set? Iya, efeknya tadi yang udah kita sebutkan itu kan, efek-efek dari orang-orang yang memakan harta haram tadi kan. Pertama kan dia akan, dia itu dijauhkan dari, eh kok dijauhkan? Masalah, dia yang pertama itu, dia telah menuruhai kaya Allah, menuruhai kaya Allah, karena dia melanggar perintah Allah tadi untuk memakan harta yang hal-hal lagi baik, dan kemudian dia mengikuti langkah-langkah setan. Padahal udah diingatkan sama Allah di ayatnya, gitu kan. Kemudian juga, yang dia itu, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Yahudi, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi itu karena mereka itu, kebiasanya itu memakan harta yang haram, salah satu kebiasaan mereka, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain, gitu. Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang Yahudi ini, gitu kan. Dan juga hal ini tadi udah di-wanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Memang agak, agak payah sih, Set, kalau merubah kebiasaan itu agak payah. Nah, iya. Karena udah biasa kayak gini, jadi kalau besok mau berubah itu kayaknya agak berat, gitu, Set. Iya, dan orang-orang sekarang, gitu ya, banyak masyarakat itu membiasakan, membenarkan yang biasa, gitu kan. Mungkin membiasakan yang benar, gitu. Nah, itu dah, Set. Jadi... Seharusnya dibalik, itu, Set. Seharusnya dibalik, kita harusnya membiasakan yang benar, gitu. Jadi, yang benar itulah kita biasakan, gitu, Set. Bukan kita membenarkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Nah, ini karena sudah terbiasa dilakukan, kemudian yang dilakukan, yang melakukannya juga banyak, gitu kan. Jadi, banyak orang berpikir, ah ini benarnya, kan banyak yang buat, gitu. Bahkan kebali ya, Ustadzah, yang benar... Malah sedikit orangnya. Yang benar itu terkadang dianggap bukan kebiasaannya yang benar lagi, gitu. Iya, benar, benar. Karena sedikit yang dianggap, karena sedikit yang melakukan, gitu. Padahal, Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran, Bahkan, jikalau kalian itu mengikuti, kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, maka kalian akan tersesat. Berarti kan, indikasinya bukan berarti yang banyak itu, dia yang benar, gitu. Bisa jadi yang sedikit, dia. Orang-orang yang melakukannya, malah itu juga yang benar, gitu. Kemudian efek-efek yang, efek selanjutnya itu... Badan, Zad, ya. Terkait dengan yang efek ketiga tadi, badan-badan, ya. Orang-orang yang memakan harta yang haram, yang tumbuh dari dagingnya itu harta yang haram, maka ia lebih cocok dilembarkan ke dalam api neraka. Ia lebih cocok menjadi umpan api neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW, pernah menasihati seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah SAW bersabda, Ya Ka'ab bin Ujrah, Sesungguhnya, daging dari badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih berhak untuknya. Ya mudah-mudahan kita selama hidup kita tidak pernah memakan dari harta yang haram, gitu kan. Karena kalau kita memakan harta yang haram, gitu, memakan dari sumber yang haram itu sedikit saja dan ya itu tumbuh di dalam diri kita. Bisa jadi itu nanti sedikit jadi kebiasaan, Zad. Iya, jadi kebiasaan dan itu ya menjadi sebab kita nanti masuk ke dalam neraka, gitu. Karena orang-orang yang tumbuh dari dagingnya, tumbuh di dalam dirinya itu, darah dagingnya itu berhasil dari harta yang haram, walaupun sedikit saja, gitu kan. Walaupun ya dia mungkin sedikit, intinya ya itu lebih berhak, api neraka itu lebih berhak untuknya. Jadi dia bakal masuk neraka, gitu. Nah, kemudian juga orang-orang yang memakan harta yang haram ini, dia membuat kurang semangat dalam melakukan amal soleh. Jadi, orang... Jadi males beribadah, gitu, Zad. Ya, jadi males beribadah. Seperti dia terhalang. Terhalang untuk melaksanakan suatu ibadah. Dia nggak semangat, gitu. Padahal waktunya itu luang, gitu. Waktunya itu dia mampu untuk melakukan ibadah, gitu kan. Cuman, gara-gara dia memakan harta yang haram, gitu kan. Sumbernya itu, ya haram tidak halal. Terlihat sepilih, cuman efeknya itu banyak, Zad. Efeknya itu banyak. Bukan ke diri dia sendiri, ke orang lain. Iya, benar. Dan ya ini salah satu efeknya itu, jadi membuat orang-orang jadi kurang semangat dalam beramal soleh, gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai para rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala, makanlah dari makanan yang tajib, yaitu yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh, gitu kan. Jadi, Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan pada bahwa ayat ini memberitahkan para rasul alaihimussalatu wassalam itu untuk memakan makanan yang halal, dan disertai beramal soleh, gitu. Jadi, di sini ada penggabungan dua perintah. Akhirnya penggabungan dua perintah dari Allah. Yang pertama, perintah makan makanan yang halal, dan kedua, perintah beramal soleh. Nah, Ibn Kathir di sini menyimpulkan bahwa dalam ayat ini berarti makanan yang halal, ini menjadi efek, menjadi isyarat menyemangati melakukan amal yang soleh. Jadi, kalau dia memakan makanan yang halal, insya Allah dia akan semangat melakukan amal yang soleh. Namun, kalau orang-orang yang memakan harta haram, makanan yang haram, dia jadi kurang semangat gitu dalam melakukan amal-amal yang soleh, gitu. Berarti yang dikatakan makanan yang haram itu juga bukan berarti kayak makan yang memang, makanan yang udah ditentukan itu haram. Contohnya kayak daging, daging anjing dan daging babi. Itu kan haram dimakan. Nah, itu kan memang benar-benar haram. Tapi, kalau misalnya makanan yang halal, yang aslinya halal nih, bisa jadi, dia itu jadi makanan yang haram. Iya. Karena yang makanan halal ini tadi, juga para ulama membagi, jadi pengertiannya ada dua, gitu. Jadi, dia halal, secara zatnya memang halal. Misalnya, ya kayak ayam, gitu kan. Ya, halal. Daging sapi, kan zatnya halal, gitu kan. Nah, kemudian ada yang haram zatnya. Nah, itu haram zatnya itu ya seperti yang itu bilang ada daging anjing, ada daging babi, gitu kan. Yang dia memang haram dimakan. Gitu kan. Dan juga ada haram karena cara memperolehnya. Ya. Jadi, misalnya, ini ayam ini halal. Ya. Halal, kan. Tapi, cara memperolehnya itu karena kita curi, gitu. Iya. Karena dicuri, jadinya dia haram. Jadi haram. Padahal halal, ya. Padahal halal. Berarti, ayam haram, misalnya. Ayam haram, gitu. Jadi, ayam haram. Statusnya beda. Iya, iya. Statusnya beda karena kita memperolehnya tadi dengan cara yang halal, haram, gitu kan. Yang tidak halal. Begitu juga dengan yang lain, gitu. Misalnya, kita mencari rezeki, gitu kan. Mencari, apa, mencari uang, gitu, dari yang haram, gitu kan. Misalnya kita Uang tips, tambah, uang tips, tambah nih. Atau yang kita, mungkin ada yang menjadi bandar judi, misalnya, kan. Jadi bandar judi atau dia menjual barang-barang yang haram seperti, misalnya, yang diharamkan oleh negara juga. Obat-obatan terlarang, sabu-sabu atau ganja, gitu kan. Yang dia menjual mata pancarian dari situ, ya, dia memberikan uang, gitu kan. Kan gak mungkin dia memberikan ya, misalnya sabu-sabu tadi yang tuh dimakan oleh keluarganya, gitu kan. Gak mungkin, gitu kan. Apa sih? Uangnya. Uangnya, Sat, ya. Uangnya dibelikan oleh beras, dibelikan lauk-lauk, gitu kan. Tapi uangnya tadi berasal dari uang yang haram. Hasilnya nasi yang di rumah jadi haram, gitu kan. Dia akan tumbuh dari darah dagingnya itu makanan yang haram, gitu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya juga kita sebagai seorang anak, gitu kan. Seorang anak, seorang istri atau suami, juga harus bertanya, gitu, kepada pasangan, gitu kan. Tanya kepada orang tua kita. Ya, ini kira-kira kan kita udah tahu nih hukumnya. Bagaimana efek memakan harta yang haram, gitu kan. Kita tanya, ini maaf nih, ya, atau ma, gitu kan. Ini harta ini halal-halal gak, gitu. Maksudnya, ya kerjaan itu apa, gitu ya. Dari mana? Dari mana uangnya, gitu kan. Apakah ini ada hak orang lain yang ada di sini, yang nyangkut di sini, gitu kan. Hak orang lain, apakah memang halal semuanya. Kalau halal, Alhamdulillah, InsyaAllah, kita akan hidup itu akan menjadi berkah, gitu. Karena dia bertumbuh dari harta-harta yang halal, gitu. Selanjutnya apa itu? Dan juga tadi ya, kita akan semangat melakukan amal soleh, tadi. Karena kita memakan harta yang halal, gitu kan. Makanan halal, ibadahnya juga semakin semangat, ya, benar-benar. Kemudian yang kelima ini, dia banyak nih sepertinya yang merasakan, gitu. Ya, sir. Yang merasakan itu kadang banyak yang mengeluh, gitu kan. Kenapa sih aku udah sering doa, sudah sering doa, minta sama Allah. Cuman, kok gak dikabul-kabulkan, ya? Oh, itu juga menjadi sebabnya, Ustaz, ya? Ya, salah satu. Sebab doa tidak dikabulkan, doa tidak dikabulkan itu gara-gara memakan yang haram. Kadang ada orang berdoa itu, Ustaz, sampai bertahun-tahun, Ustaz, yang dikabul-kabulkan. Kadang dia ngeluh itu, bahkan dia itu menyalahkan Allah. Padahal bisa jadi, jadi dari harta haram dia tadi itu menjadi penyebab, Ustaz, ya? Ya, bisa jadi penghalang tidak terijabahnya doa itu dari diri kita sendiri, gitu. Bukan dari Allah, gitu. Malah kita menyalahkan Allah. Gak mungkin Allah yang menunda-nunda, kan? Ya, kalaupun Allah tidak mengabulkan, pasti kan ada balasan yang lain, begitu. Tapi, ya bisa jadi, kenapa gak dikabulkan, gitu kan? Ya bisa jadi, karena salah satu faktornya itu penyebab itu dari kita sendiri, gitu kan? Dalam suatu hadis yang masyukur ini, hadis ini, itu ada dalam kitab Arba'in Nawawi yang juga, gitu kan? Bahwasannya, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima dari yang baik-baik, kecuali dari yang baik-baik. Jadi Allah itu maha yang baik, kan? Dan Allah gak menerima dari umatnya itu, dari hamba-hambanya, kecuali yang baik-baik juga, gitu. Dan kemudian, Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang mu'minin apa yang diperintahkan kepada para nabi dan para rasul. Apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi dan para rasul? فَقَوَلَا يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ كُلُّ مِنَ الطَيِّبَةِ وَأْمَلُوا الصَّالِحًا Wahai para rasul, makanlah dari harta yang baik-baik, dari yang baik-baik, dan kerjakanlah amat-amat soleh. Jadi, Allah memberitahkan orang-orang mu'minin sesuai dengan perintah Allah pada para rasul, yaitu kerjakan makanlah atau makanlah dari apa yang baik-baik, kemudian beramal soleh. Kemudian di hadis ini, Rasulullah SAW menceritakan seorang pemuda, seseorang kisah, kisah apa itu? Ya, kisahnya itu dia seorang ini sudah lama bersafar, sudah lama berpergian. Bukan sudah lama berpergian, kemudian juga dia lama berpergian, saking lamanya tadi dia berpergian, rambutnya jadi kusut. Rambutnya kusut, berdebu, dalam keadaan seperti ini, ya kan, dia sudah memperpanjang safar, kemudian ini dia tadi rambutnya kusut, berdebu, kemudian dia menegah, menegah, menengadahkan tangannya kepada Allah. Mengangkat tangannya ke langit, berdoa, dia berdoa, wahai ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabku, wahai Rabkus, yang orang tadi berdoa kepada Allah, tapi Rasulullah SAW menceritakan, wa ma ta'amuhu haram, padahal makanannya haram, kemudian, wa ma'al basuhu haram, kemudian pakaian juga dari yang haram, wa wudhiyabil haram, dan dia hidup dari yang haram, wa wudhiyabil haram, bagaimana dia mau doanya tadi dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Semua yang lengket di badannya haram saja. dia jadi orang-orang yang mungkin tidak dijabah doanya oleh Allah SWT, salah satu faktornya mungkin sejadi dia memakan harta yang haram, karena orang ini yang diceritakan Nabi SAW tadi, dia sebenarnya sudah mendapatkan waktu-waktu atau tempat-tempat mustajab berdoa. Maksudnya, kalau dia berdoa, pasti diijabah oleh Allah. Apa itu? Ada sebab-sebab terkabulnya doa sama dia. Yang pertama, dia ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, orang-orang yang dalam perjalanan itu, orang-orang yang kita sabar, doanya itu mustajab. Nah, dia ini sudah dalam perjalanan. Si orang yang tadi, cerita yang madis tadi. Kemudian, dia keadaannya, rambutnya kusut, berdebu. Berarti kan dia sangat-sangat butuh nih. Sangat-sangat butuh pertolongan. Dia juga dalam keadaannya yang sangat butuh. Kemudian, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini sudah terkumpul. Ada tiga sebab. Satu sebab lagi dia memanggil Ya Robbi, Ya Robbi. Memohon dengan benar-benar ya, saja. Jadi, ada empat sebab nih. Empat sebab dia terkabulnya doa di orang ini tadi. Tapi, doanya tidak terkabul. Karena apa? Kenapa tadi? Karena dia memakan makanan yang haram. Mat'amuhu haram. Malbasuhu haram. Pakainnya haram. Dia dapatkan dari yang haram. Wah, wudhiya bilharam. Dia dikenyangkan dengan yang haram. Makanannya itu saja. Makanannya itu tadi. Bagaimana doanya mau dikabulkan. Kalau hampir keseharian dia itu bersama yang haram. Harta haram ini membuat doanya jadi sulit untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian, itulah ya. Ini salah satu efek yang sangat ngeri. ngeri kalau kita bisa jadi kita mau berdoa. Capek kita berdoa. Bahkan sampai tadi sehuzun kepada Allah. Kenapa tidak dikabulkan doaku? Allah ini astagfirullah. Tidak sayang mungkin sama aku ya. Naudzubillah bin Dali. Tapi, bisa jadi dia tidak tahu efek halang doa tadi dari dirinya sendiri. ini. Nah, jadi itu salah satu efeknya juga yang lain adalah misalnya harta haram ini membuat kaum muslimin itu menjadi mundur dan hina. Misalnya disini ya mundur jauh dari agama Allah. Jauh dari petunjuk Allah SWT. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diradikan oleh Ibn Omar RA Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda jika kalian berjual-beli dengan cara A'inah. Jual-beli A'inah ini salah satu transaksi riba pada zaman jahiliya. Kemudian mengikuti ekro sapi. Maksudnya itu sibuk dengan perternakan. Jadi, kalau kalian kata Rasulullah itu berjual-beli dengan transaksi riba kemudian sibuk dengan perternakan. Karena zaman dulu pada masa Rasulullah yang paling masyid itu kan perternakan. Perternakan, perdagangan. Kemudian perternakan dan juga sibuk dengan pertanian Rasulullah SAW dan meninggalkan jihad. Pada waktu itu kan jihad masih menjadi hal yang wajib. Ketika seorang Mumin atau ketika Rasulullah SAW memanggil menyeru kepada jihad maka kita wajib ikut. Jika kalian meninggalkan ini semua maka Allah akan menimpakan kepada kalian atau memberikan kepada kalian kehinaan. Kehinaan dan Allah tidak akan mencabutnya kecuali jika kalian kembali kepada agama Allah. Jadi mungkin saat ini kita melihat kaum muslim itu ya keadaan mungkin tertindas terhina dari umat-umat kaum-kaum yang lain itu bisa jadi karena perbuatan-perbuatan maksiat maksiat perbuatan ya harta haram tadi kemudian kita tidak fokus kepada amal soleh fokus pada amal soleh sehingga Allah yang memberikan kekhinaan kepada kita sebabnya apa karena kita juga karena kita juga yang tidak mengikuti perintah Allah sebenarnya jadi kalau kita mau terbebas dari itu semua ya kita harus kembali kepada Allah kembali kepada agama Allah dengan sebenar-benarnya bertawabat kemudian yang terakhir dari yang efek akibat dari mengerjakan harta yang haram ini atau memakan harta yang haram ini adalah banyaknya musibah dan bencana yang terjadi akibat apa? akibat riba akibat zina gitu yang merebak di antara kaum muslimin jadi dalam suatu hadis Rasulullah salallahu salam diberikan dari Ibn Abbas jika kalian melihat jika telah tersebar di dalam suatu negeri itu perzinahan dan riba kata Rasulullah maka negeri tersungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan azab Allah bagi mereka siap-siap itu siap-siap jadi jadi kalau misalnya akan datang azab dari Allah jadi kalau misalnya ada udah tersebar zina marah gak ada lagi menginginkan zina gitu kan ya bebas saja orang mau buat zina bebas maksid merjelela kemudian riba juga begitu dimana-mana riba kalau gak riba gak dikasih kalau gak riba gak lancar gitu kan ya maka akan terjadi azab Allah bencana atau azab Allah kepada penduduk kaum tersebut jadi ya mudah-mudahan setelah kita membahas efek-efek dari harta riba ini harta haram ini kita dapat menjauhinya baik kita keluarga orang tua sahabat-sahabat kita kalau muslimin semua insya Allah insya Allah syukur nih zat atas ilmunya zat alhamdulillah insya Allah alhamdulillah sekarang anak paham dan sekarang udah hajan zat iya 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 alhamdulillah zat jadi siap-siap kita untuk sholat sholat baratul fikong set fikong set